Hai netizen, beredar kabar bahwa penerima PKH bisa mendapatkan bantuan plus-plus Apakah informasi itu benar ya? Makanya silahkan dilihat video ini Tolong jangan di skip karena nanti bisa menimbulkan kebingungan berkelanjutan Oke, simak videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya ada semua hari ini? Sobat netizen, mudah-mudahan pada hari ini Anda semua dalam kondisi sehat Lancar rezekinya dan diberi kemudahan dalam menjelaskan aktivitas di hari ini Amin, amin, ya robbal alamin Bagi Anda yang barusan gabung di channel saya, saya ucapkan selamat datang Perkenalkan nama saya hari, saya dari administrator data PKH Nah, pada kesempatan kali ini, kemarin juga sempat beredar di media Bahwa yang dapat bantuan PKH itu bisa dapat bantuan plus-plus Oh, bisa dapat ini, ini, ini Itu namanya double bantuan, mas Loh, tenang dulu Sebelum Anda salah paham, ada banyak Disimak dulu video ini Kalau perlu nanti video ini silahkan dibagikan ke WhatsApp warga ya Silahkan dibagikan kemanapun boleh Ke Instagram juga, monggo, ke Facebook monggo Jadi ini untuk meluruskan beredar informasi bahwa penerima PKH kok bisa mendapatkan bantuan tambahan Kok enak banget itu penerima PKH itu Sudah dapat PKH, dapet, sudah ini dapet Saya luruskan Oke, sekarang kita masuk ke topik pembahasan Sebelumnya ini saya ngerpek dulu biar nggak salah Jadi sebelum saya lanjut ke topik pembahasan Ada baiknya Bapak Ibu, mungkin yang belum tahu tentang PKH Ini ada Permensos nomor 1 tahun 2016 Tentang definisi PKH Bisa Bapak Ibu lihat? Wah ini wajah saya kok nggak kelihatan lagi nih Mesti ketutupan kalau ada seperti ini Ya nggak apa-apalah Jadi pada pasal 1 poin pertama Program luar garapan merupakan Program pemberian bantuan sosial bersarat kepada keluarga dan atau seseorang miskin Dan atau rentang yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan bagir miskin Diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial Dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat atau KPM Pada intinya PKH ini merupakan bansos bersarat ya Ada syaratnya yang harus dipenuhi Kepada keluarga yang kurang mampu Dan data penerima PKH itu dari data keterpadu kesejahteraan sosial atau DTKS Sudah jelas ya Ya seperti itu, itu definisi PKH Nanti kalau ada pertanyaan bagaimana cara data PKH Ya nanti akan saya bahas di akhir video Biar nggak anu dulu Kembali ke topik pembahasan tentang penerima PKH bisa dapat bantuan tambahan Di sini dijelaskan juga pada permansos nomor 1 tahun 2018 Pasal 1 poin ke-8 Bantuan komplementer adalah bantuan berupa uang, barang, dan jasa di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perubahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya Sebagai pelengkap bantuan sos PKH Jelas ya disitu ya Jadi penerima PKH itu bisa mendapatkan bantuan komplementer atau bantuan tambahan Di sini di poin 8 tadi jelaskan Bantuannya bisa dalam berupa uang, barang, dan jasa Bidang kesehatan Kalau kesehatan itu bisa dapat namanya KIS Kartu Indonesia Sehat ya Di bidang pendidikan Nah ini Jadi bapak ibu kalau penerima PKH dan punya anak Punya anak ya SD, SMP, SMA Itu bisa mendapatkan kartu KIP Kartu Indonesia Pintar Programnya Program Indonesia Pintar atau PIP ya Ini caranya gimana? Saya PKH punya anak tapi nggak pernah dapat KIP Nah itu silahkan konsultasikan ke operator sekolah Dibawa kartunya Kartu merah putih bapak ibu silahkan dibawa ke operator Sama nomor peserta, kepesertaan PKH bapak ibu Kalau bapak ibu tidak tahu nomor pesertanya bisa tanya ke pendamping PKH bapak ibu ya Karena biasanya kalau KIP itu pengajuannya kan berkala tiap tahun Makanya ya ditaftarkan aja Karena KIP itu juga sifatnya kan usulan Jadi usulan Kalau KIP itu ada uangnya itu Ya memang untuk berlidikan Besarannya kemarin itu lupa saya berapa ya? 450 ya untuk SD ya per tahun Bisa nanti dicek-cek kembarilah Lupa soalnya Berikutnya bantuan komplementer untuk keluarga penerima PKH Artinya program ini memang digunakan untuk Pengentasan kemiskinan Nah mungkin ada yang tetangga yang bilang loh Itu penerima PKH Uang dari PKH dapet KIPnya dapet Beras dapet Kok enak bener? Nah jadi seperti ini bapak ibu PKH itu memang sifatnya itu kan meringankan beban Agar tidak ada kesenjangan sosial ya Mungkin bagi yang belum menerima PKH itu Berarti keluarga bapak ibu itu sudah sejahtera Tapi kalau ada didapati penerima PKH yang menurut lingkungan setempat Menurut desa setempat itu mampu Ya mohon dilaporkan kepada pendamping PKH Tapi kalau bapak ibu tidak mengetahui siapa pendamping kecamatan di bapak ibu setempat Ya dibantu dilaporkan ke desa Bilang ke perangkat desa Agar nanti disampaikan kepada kami Nanti akan kami lakukan verifikasi Dan kalau terbukti kaya ya sudah Bansos PKHnya kita hentikan Seperti itu Ya jelas ya Jadi kalau ketemu kaya silahkan dibantu Dilaporkan kepada kami Intinya sifat bantuan itu kan membantu Saya misalkan Misal bapak ibu sekarang itu punya sepeda motor Disitu gak ada bensinnya Bapak ibu gak punya helm Nah ini dibantu diisi bensin gitu loh Bensinnya diisi Dikasih helm Agar nanti ya bisa digunakan untuk kegiatan usaha Ya bisa untuk jualan sayur Untuk apa Itu bisa Tujuannya seperti itu Bantuan itu ya bapak ibu ya Jadi tujuan bantuan itu Sifatnya untuk meringankan beban Jadi yang semula bapak ibu tidak bisa membeli gas Bisa menggunakan gas Bapak ibu yang semula tidak bisa membayar anak sekolah Bisa untuk membayar anak sekolah Kalau nanti anaknya lulus SMP Bisa lulus SMA kan Mungkin anaknya bisa ikut tes CPNS kan gitu Atau tes TNI Polri Bisa juga Kalau nanti anak bapak ibu sudah lulus tes Kan ekonomi bapak ibu kan juga terangkat Jadi intinya bantuan itu membantu Agar kita itu mentas dari kemiskinan kan gitu Dan perlu ditekankan bapak ibu ya Bantuan ini sifatnya bukan gaji bulanan PKH tadi itu secara definisi merupakan bantuan bersarat Jadi ada syaratnya Syaratnya apa ya tadi itu ikut kegiatan P2K2 Ya kan Atau pertemuan kompok Anak sekolahnya itu kalau sekolah minimal 85% kehadiran Bapak ibu kalau punya anak belita ya harus datang ke fasilitas kesehatan Memerisakan diri berkala Ibu hamil juga sama Itu merupakan syarat-syarat Sebagai Anda semua yang sekarang sebagai penerima PKH Kalau syarat-syarat itu tidak termenuhi ya Sanksinya bisa dihentikan dari kebesaran PKH Itu sanksi beratnya Kesimpulannya seperti ini ya Jadi tadi mungkin nyimak video saya Ada yang masih belum jelas Intinya PKH itu merupakan program nasional atau program prioritas Anggarannya menggunakan anggaran APBN Peserta PKH bisa mendapatkan bantuan tambahan Sesuai dengan pasal 1.8 permensos nomor 1 tahun 2018 Bantuan tambahannya itu bisa berupa beras ya Atau sembako Atau bisa kita kenal sebagai BPNT Juga bisa berupa tunjangan untuk anak pendidikan Atau bisa KIP Atau untuk kesehatan ya KIS Berikutnya bisa ada subsidi yang sekarang berlaku Subsidi listrik ya kan Juga ada subsidi tabung gas Yaitu beberapa tambahan bantuan bagi penerima PKH Jadi bantuannya dapat Komplementaritasnya juga dapat Kalau ada yang sudah kaya silahkan dibantu dilaporkan ya Dilaporkan kepada pendampi PKH atau desa Agar nanti diteruskan kepada kami Kalau Bapak Ibu sekarang prasejahtera Dan belum pernah mendapatkan bantuan PKH Bisa mendaftarkan diri Ya ke dalam data DTKS Daftarnya bisa ke desa ya Konsultasi dulu Jangan bilang mau daftar PKH Desa bingung nanti Bilang aja Daftar ke dalam data kesejahteraan sosial Ya siapa tahu Di kabupaten Bapak Ibu Atau di desa Ibu Juga ada program Pengentasan kemiskinan Menggunakan anggaran dana desa Atau anggaran dana kabupaten Siapa tahu kan ya Ya mungkin itu dulu Jika Bapak Ibu mendapatkan informasi bermanfaat pada video ini Jangan lupa silahkan di klik jempolnya Di share juga kepada teman-teman yang lain Silahkan ketik komentar jika masih ada informasi yang belum jelas Akhir kata saya harus undur diri Mohon maaf kalau ada kesalahan Dan ketemu lagi di video saya berikutnya Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh